Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian Kembali lagi di channel Putra Toraja Intro Halo guys Hari ini saya berada di obyek wisata Goa Londa Tentunya Goa Londa ini tidak asing ya Bagi para pelancong atau para turis Karena kalau kita cari di google Goa Londa itu sudah ada penjelasannya Nah di Goa Londa ini merupakan kuburan alam Kuburan alam jadi tidak dibuat Jadi goa mereka disimpan di dalam goa-goa Tidak di dalam tanah atau tidak dikubur ya Tetapi disimpan dalam goa-goa Nah goa-goa ini sifatnya alam Jadi tidak dipahat sudah ada sedemikian rupa seperti itu Dan ini merupakan kuburan alam yang terbesar di Toraja Siapa-siapa sih yang bisa dikuburkan di tempat ini Terus siapa-siapa yang bisa menempati tempat yang paling atas Yang di tengah dan di bawah Karena ingat bahwa goa alam disini terdiri dari tiga tingkatan Tiga tingkatan Ada yang di bawah, ada yang di tengah dan ada yang di atas Nah itu semua ada maksudnya Jadi kuburan disini saya katakan sangat unik Sehingga mengundang para wisatawan dan para turis untuk melihat secara langsung Melihat secara langsung Mayat ataupun jenazah-jenazah dari pendahulu-pendahulu Toraja Para kaum bangsawan yang ada disini Dan banyak lagi Kita saksikan di channel ini Jangan pernah skip-skip Dan tonton terus sampai habis Jangan lupa like, share dan subscribe Nah tapi dalam satu marga itu kuburannya masih terbagi tiga tingkatan ke atas Nah makin tinggi tingkatannya makin tinggi dia punya derajatnya Jadi kuburan bangsawannya di atas Karena biasanya kalau bangsawannya meninggal itu mereka dikuburkan dengan priasa mereka Nah supaya tidak ada diambil makanya kuburannya di atas Dan tingkatannya dalam keluarga Sampai sekarang gitu? Masih dipakai sampai sekarang Ada yang baru sekitar tiga bulan yang lalu terakhir Semuanya ya, biasanya dimasukkan juga Ya tergantung dari keluarga Kalau orang biasa kan mereka ditaruh di bawah Bukan orang biasa paling cuma pakaian Dan ini adalah salah satu kuburan paling tua di Toraja Ini kuburannya kuburan alami Jadi bentukannya alami Gak ada yang dipahat ya Jadi ini adalah salah satu kuburan paling tua dan paling besar di Toraja Kenapa dulu orang Toraja itu mereka memilih kuburan alam pertama kali sebagai kuburan mereka Ini karena mereka punya beberapa alasan ya Sebagai alasan yang pertama adalah merupakan kelanjutan dari zaman batu Karena mereka belum kenal besi Terus mereka gunakan kuburan alam sebagai kuburan mereka ya Terus sebagai alasan kedua Itu untuk menghemat dia punya laham pertaniannya Karena kita tahu daerah Toraja kan tidak ada pegunungan Mereka punya banyak kuburan alam ya Makanya kalau mereka meninggal mereka gunakan kuburan alam sebagai kuburan mereka Kalau misalnya semua orang Toraja kalau mereka meninggal mereka ditanam semua ke dalam tanah Mereka kan bahkan mengurangi dia punya laham pertaniannya Betul Itu alasan kedua Dan alasan ketiga Ini kan orang Toraja masih suka mengunjungi daripada keluarga mereka yang sudah meninggal Nah kalau mereka gunakan kuburan alam kan gini kan mereka bisa pakai obor masuk ke dalam Terus mereka bisa lihat langsung dia punya keluarga yang sudah meninggal Nah terus kalau rusak petinya gampang mereka ganti ya Di banding kalau misalnya mereka ditanam kan gak bisa lihat langsung Mereka bisa lihat paling nisannya aja Mereka bisa lihatnya Nah itulah alasan mereka kenapa mereka gunakan kuburan mereka yang pertama Nah kalau kuburan kedua kalau di Toraja adalah kuburan yang dipahat Artinya setelah orang Toraja sudah kenal pesi anang dipahat ya Dikuti di lemo, di lokomata kan dipahat Nah kalau kuburan ketiga dulu ada kuburan bayi dulu Itu mereka ditaruh dalam pohon Karena mereka masih dianggap suci makanya mereka dipisahkan dengan dewasa punya Oh gitu ya Dan menurut penisip orang Toraja katanya pohon itu sebagai pelanju hidupan mereka Ini masyarakat mereka Makanya mereka harus dimasukkan ke pohon yang masih hidup Nah terus kuburan yang keempat ada kuburan umum ditanam ke dalam tanah Terus yang kelima yang kuburan benar mereka bikin dalam bentuk-bentuk rumah patuh Nah satu rumah satu keluarga itu namanya patah aneh ya Ini peti orang dulu namanya erong ya Kita lihat itu ada bentuknya Ada bentuknya kayak bentuk praku Ada bentuk binatang, ada bentuk rumah juga Nah tapi ini dulu satu peti satu keluarga Kenapa? Karena dulu kan cara pembotan petinya susah Karena dulu kan orang Toraja belum mengenal bisnis Karena mereka cuma ngambil dari kawai besar mereka bikin kak lesung Nah kalau misalnya ada keluarga yang meninggal tinggal buka masuk lagi Nah kalau dulu biasa sih dalam satu kotak ini biasa 5-6 orang satu kotak Beda kalau ini yang kotak-kotak ini yang sekarang ini yang modelnya satu peti satu orang Karena sekarang udah gampang mereka cuma ngambil dari papan Setiap-beti apa bentuk kotak satu kotak satu orang Dan kenapa dulu petinya harus digantung semua kayak gini? Ini karena dulu disini masih banyak gini binatang ya Jadi supaya nggak diganggu makanya peti banyak digantung Makanya lontot terkenal dengan kekurang gantungnya Dan di atas sana kita lihat itu ada patung-patung itu Itu namanya tau-tau Tau itu artinya orang, tau-tau itu orang-orangan Ini adalah merupakan replika daripada bangsawan yang sudah meninggal Tapi kalau kita disini nggak semua bangsawan bisa buat patung kayak gini Karena ini ada standar rupa cara arahnya Nah kalau kita disini nanti bisa buat patung kayak gini Kalau udah mampu potong-potong itu minimal 24 sekol keroboh mereka potong Baru bisa buat patung kayak gini Jadi kalau sampai 50-80 udah gantung dari keluarga ya Dan ini patungnya terbuat dari kayu, kayu nangkah Dan itu dibuat semirip mungkin dengan yang meninggal punya Ini yang punya patung ini yang kuburannya di atas Berarti mirip semua gitu ya? Ya, usahakan sampai bisa dipersting Nah, terus ini patungnya itu biasa diganti pakaiannya oleh keluarga Nah, cuma kalau misalnya mereka mau ganti Nah, itu harus ada lupa pecara lagi yang namanya Mak nenek ya Kalau di sini ada yang 3 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali Soalnya kan masih ada yang melekan Jadi baju patungnya diganti, patungnya lupa diganti Sekali ini hampir bersih-bersihannya biasa Dan itu kalau kita disini, biasanya pelaksanya habis panen Karena itu waktu bangsawan semua keluarga bisa turun ke keburan Nah, kalau ini yang bunda-bunda digantung itu Itu piring orang dulu ya Itu kalau kita disini namanya Kanjandulang Itu tempat makan ini Nah, kalau di depan sini, ini dia punya bekas keranta semua Kalau yang ujung bawah itu yang bentuk rumah Toraja itu Dia punya keranta itu untuk bangsawan ya Kalau ini yang pakai atas lain, biasa untuk kelas kelamatan yang meninggal Kalau untuk orang biasa, biasa dari pambuat Jadi memang ada, sama dengan UPT-A-Nya Beda-beda di status ekonomi mereka Nah, kalau kita disini, kalau orang biasa ya UPT-A-Nya biasa gak asing Biasa di satu sampai tiga kerabu Biasa pada jalan-jalan malam Kalau kelas-kelas ini gak biasa di mati Jalan-jalan ke kerabu Pajanan di tiga tiga malam Ini ada banyak kerana untuk orang biasa ya Dari pambuat Ini kan pakai atas lain Iya Ya Kok gak bau kepadanya? Mereka di Ini udah dibangkat Udah di awet kan? Ini mungkin pakai senda di tingkat itu Kalau pakai senda itu Makanya gak ada pengampau lagi Kalau dulu pernah gak pakai jerawan- jerawan- jerawan kaya ogit Apa? Kaya mimpi Nah, sekarang kita pakai formal link Cuma lebih bagus yang pakai rambut-rambut engkai, karena itu lebih tahan, karena tidak ada sap kimia Kalau yang perlindungan sap kimia, karena jadi tegolak, terbentuk sedikit hancur Karena ada sap kimia ya kan Nanti kita ada dikosip bahwa banyaknya sudah hancur, ada juga masih lukuk biar giginya macam Yang pakai rambut-rambut yang tidak ada sap kimia Jadi lebih tahan kodang ini, kalau sudah hancurnya Ya mungkin kita lanjut lagi Berarti suka minum tokota Tergantung dari keluarga gue Iya kan, biasanya kesukaannya gitu kan Itu juga di samping kita ada tuh, sudah hancur Jantinya ke dalam itu ada barang-barang mereka semua Nah di situ kan kita ada banyak pakaian Selalu ini kan orang biasa ya Nah kalau bangsaannya di atas semua kan biasanya di kubur ke samping perasaan mereka Jadi kubur ke samping perasaan mereka Terus kenapa orang terhadap mereka Mereka dikosip dengan barang-barang mereka Ini terlalu kepercayaan dulu kan Ini terlalu kepercayaannya masih animis ya Namanya Alut Kodolok Alut Kodolok itu kepercayaan Kodolok itu orang dulu Ini mereka masih punya prinsip Karena kalau mereka meninggal Mereka punya arwah itu hanya tindak ke alam kedua Nah alam kedua itu setelahnya orang terhadap namanya Kuya Dan itu katanya di Kuya itu arwahnya mereka memakai itu Barang-barang yang dikosip sama-sama dengan maja tadi Jalan pimpin ini sudah ada inkarnasi Mereka yang sudah dibawah kita Lihat ini pasaran sudah selesai Karena di Toraja itu kalau mereka meninggal Itu sebenarnya-benarnya masih ditaruh di rumah dulu Nah cuma kalau kita di Toraja Kalau masih di rumah masih di rumah Masih dianggap orang sakit ya Silahnya namanya atau umat pula ya Kalau itu orang pula itu sakit Karena karena mereka masih dianggap saik Kalau masih di rumah Makanya itu kadang-kadang mungkin Apa kurangnya makan siang ke malam itu Mereka dikasih makanan juga Semuanya ada Nah nanti namanya orang mati Kalau misalnya pasaran sudah selesai Baru kekuburang baru namanya orang mati Kalau sudah pindah rumah kan Makanya di Toraja itu ada rumahnya Sampai rumah Satu rumah sebesar petinggal Satu rumah sebagai keburan Nah rumah sebesar petinggal itu Sebelahnya dalam bahasa Toraja Namanya tongkona merambung Tongkona itu artinya rumah merambung itu asap Artinya rumahnya punya dapur Masih bisa masak di situ Jadi rumahnya masih punya asap ya Nah kalau kuburan kayak gini Namanya tongkona tanggung merambung Rumahnya tidak berasap Tongkona itu tak merambung Rumah tidak berasap Itu adalah keburan Karena mereka yang ada di situ Ada meninggal semua Jadi mereka yang tidak punya asap lagi Jadi rumahnya punya asap lagi Nah itu Nah terus juga sini Mungkin ibu-ibu pernah dengar Sama dengan ceritanya Mirip ya Romy & Juliet Yang dua tepat kiri kan Ini satu laki-laki satu perempuan Dulunya mereka mau menikah Tapi karena orang itu mereka gak meresui Terus mereka gantung diri Mereka bulu diri dua orang Karena mereka masih suhu satu kali Jadi mereka masih lengkap secara kadung Mereka gantung diri Nah ini dia penceteng korang Nah ini dia penceteng korang mereka Akhirnya bunuh diri meninggal Meninggal di bawah kesini Ya ini dulu satu ketik Lalu ketik itu Lalu ketiknya langsung Karena ini kejadian tahun 19.72 Kemudian kurang lagi 50 tahun Jadi ini penelitian tanya rumahnya juga Karena sekukur sekali Sekukur sekali Kalau di turat itu Masih dianggap seluruh lelakan Gak boleh ya Ya apalagi kalau dikaitkan dengan perkanda Lutur sekarang Kalau mengatakan masih terlalu terlalu Lutur sekarang kalau saya Selam kecil Adaells udah pasangan Tolong saja Bisa to Pro yaitu Kalau tembus tapi tidak susah ya Jalan negetiknya Jalan dinginologi kita pakel Cipta pakel Nanti kita masuk ke depan SemuaANC Semua sangat murah Iya Nah Kalau ini perangkat kalau masih ada gigi itu yang pakai rambut-rambut itu lebih tahan karena rasap gini kalau yang pakai ini kalau jadi tekor karena rasap gini kalau jadi tekor sudah mencuci dikit dibanding kalau yang rambut-rambut saya sudah menjelajah di goa tempat dimakamkan keluarga di sini ya namanya keluarga Tolengke jadi kita sudah melihat ada beberapa tingkatan pemakaman ya atau tempat dimakamkannya jenazah di sini jelas semakin tinggi tingkatan status sosialnya maka kuburannya akan diletakkan pada di tempat yang lebih tinggi saya dari kecil dari kelas-kelas 5 SD sudah belajar sekarang jadi guide ya ya guide lokal kalau misalnya ada tamu dari Inggris itu gimana? bisa berkomunikasi? ya pakai waksa Inggris bisa ya? coba sedikit bisa ya? coba sedikit bisa yang sering dibicarakan apa? oh iya ya kalau turis asing yang datang ya tergantung dari ini ya misalnya kan saya ini turis asing ini misalnya tanya apa kalau saya? tergantung dari bapak kalau mau tanya apa nanti kita saya tanya pak dari mana gitu oh iya bisa kalau saya tanya misalnya bapak masuk ya where do you come from? ya sorry where do you come from? ya bisa lu menjelaskan misalnya pakai bahasa Inggris gimana? bisa misalnya sedikit tadi tentang pemakaman alam di sini di London oh iya so this is the cave in London here so there are 3 level up though so there are 3 level up there is down here the lower, the middle, and the higher so the high people start to put the mountain because sometimes the high people hit it so the family they put anything they call in like the gold or so forth because in Toraja here the long time sometimes there are people too stolen and that's why it's so lucid so they put the mountain artinya tadi kira-kira disini banyak makanan enak gitu ya? enggak ya? enggak great artinya tadi paling tidak yang saya tangkap bahwa disini ada beberapa tingkatan dimanian ada yang paling bawah dan yang tengah dan paling atas itu menunjukkan serata sosial tentunya serata sosial, orang tidak sembarangan dikuburkan di tempat yang atas jelas dia adalah kaum bangsawan Pak ya ya kaum bangsawan yang kenapa? karena orang ke Raja itu ketika dia bangsawan yang meninggal biasanya dikuburkan bersama dengan perhiasan barang-barang dan lainnya tujuannya supaya tidak dicororan kira-kira begitu ya terima kasih Wak Terima kasih Terima kasih